Intro Imam Mashkur rupanya bukan menjadi satu-satunya korban dari Praka RM Oknum pas pampresio melakukan penyiksaan sampai tewas ZF warga Sawang Aceh Utara mengaku bahwa dirinya juga pernah menjadi korban Praka RM Ia mengaku mendapat modus yang sama seperti imam dimana dirinya disiksa dan diperas puluhan juta oleh Oknum tersebut ZF mengaku diculik bersama 4 orang lainnya 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April 2023 lalu Mereka disiksa dan diperas sebesar 30 juta rupiah jika tidak ingin dibuat cacat Terkait kasus yang dialaminya ZF tak membantah bahwa hal itu berhubungan dengan bisnis obat tramadol Ia mengaku saat itu juga menjual tramadol termasuk 3 orang lainnya yang ditangkap bersamanya Sementara satu diantaranya merupakan seorang satpam di stasiun kereta api yang juga merupakan orang Aceh Meski penangkapannya itu terkait dengan bisnis tramadol Tetapi ZF mengaku tidak tahu bagaimana hubungan Praka RM dan komplotannya dalam bisnis tersebut Menurut ZF komplotan Praka RM sudah sering datang menculik pedagang warga Aceh Ia menduga komplotan tersebut akan menangkap orang-orang secara bergilir Diduga bisnis inilah yang juga dijalankan oleh Imam Mashkor Dimana sebelumnya Ketua RT setempat mengungkap bahwa Imam menjual obat-obatan ilegal Dengan kedok toko kosmetik di Jalan Sadrantek RT2 RW6 Kelurahan Remboa Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan Menurut Sarip, Imam pernah ditangkap karena menjual obat terlarang di toko kosmetik tersebut Sementara itu seorang pedagang berinisial B mengungkapkan hal serupa Meski begitu, ia tak mengungkap secara rinci mengenai produk yang dijual oleh Imam Namun ia hanya menegaskan bahwa para pelanggan di toko kosmetik Imam rata-rata pengamen hingga tukang parkir Imam Mashkor rupanya bukan menjadi satu-satunya korban dari Praka RM Oknumpas Pampres yang melakukan penyiksaan sampai tewas ZF, warga Sawang, Aceh Utara mengaku bahwa dirinya juga pernah menjadi korban Praka RM Ia mengaku mendapat modus yang sama seperti Imam di mana dirinya disiksa dan diperas puluhan juta oleh Oknum tersebut ZF mengaku diculik bersama empat orang lainnya dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April 2023 lalu Mereka disiksa dan diperas sebesar 30 juta rupiah jika tidak ingin dibuat cacat Terkait kasus yang dialaminya, ZF tak membantah bahwa hal itu berhubungan dengan bisnis obat tramadol Ia mengaku saat itu juga menjual tramadol, termasuk tiga orang lainnya yang ditangkap bersamanya Sementara satu di antaranya merupakan seorang satpam di stasiun kereta api yang juga merupakan orang Aceh Satu orang lagi bukan, dia kalau tidak salah satpam di stasiun kereta api, orang Aceh juga Dia dilepas dan tidak dipukul, tetapi uangnya semua habis dikuras, kata dia Meski penangkapannya itu terkait dengan bisnis tramadol, tetapi ZF mengaku tidak tahu bagaimana hubungan PraKRM dan komplotannya dalam bisnis tersebut Saat ditangkap itu, kami sudah menawarkan uang koordinasi yang akan diberikan rutin, tetapi dia tidak mau Mereka hanya minta disediakan uang, tutur ZF Menurut ZF, komplotan PraKRM sudah sering datang menculik pedagang warga Aceh Ia menduga komplotan tersebut akan menangkap orang-orang secara bergilir Sudah sering mereka datang, cuma orang yang ditangkap mereka gilir Kalau bulan ini misalnya kena toko saya, bulan depan mereka datang lagi menyasar toko sebelah, kata ZF Diduga bisnis inilah yang juga dijalankan oleh Imam Masyikur Dimana sebelumnya, Ketua RT setempat mengungkap bahwa Imam menjual obat-obatan ilegal dengan kedok toko kosmetik di Jalan Sandratek, RT 02 RW 06, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Menurut Sharif, Imam pernah ditangkap karena menjual obat terlarang di toko kosmetik tersebut Sementara itu, seorang pedagang berinisial B40 mengungkapkan hal serupa Meski begitu, ia tak mengungkap secara rinci mengenai produk yang dijual oleh Imam Namun, ia hanya menegaskan bahwa para pelanggan di toko kosmetik Imam rata-rata pengamen hingga tukang parkir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!